Hai guys jadi di video kali ini aku bakalan ngasih lakukan gimana secara nyemutin kulit dengan cepat dan aman karena itu udah direkomendasikan sama Kakaknya pun ajwi kalau kalian tahu yaitu dengan pakai sabun kojisop dan juga susu beruang nanti kita bakalan campurin yang kedua bahan ini secara bersamaan nah tapi disini aku mau ngejelaskan sabunnya dulu biar kalian tahu sabunnya itu kojisop yang varian skin lightening tapi si kojisan ini ada punya beberapa varian yang lain kayak dream skin kalau nggak salah namanya itu tuh untuk ada anti-aging nya untuk kalian yang udah umur 25 tahun ke atas dan juga yang main series buat kalian yang para iya nah dilihat dari penampakan sabunnya sabunnya itu kayak gini sekalian lihat ya dan menurut aku ini tuh lumayan gini sekarang di dalamnya itu ada bungkus plastiknya di warnanya orange dan ada macam itu disana lagi kalau kita cium wangnya itu kayak semasin jeruk gitu itu kalau kita inget-inget itu bagiannya itu kayak wangu kampre jeruknya gantung Oh iya sabun ini tuh diproduksinya di Filipina dan langsung di impor di Indonesia ini kalau dibacaannya jadi produksi di Filipina dan aku itu ngedapetin itu di Alfamart sebenarnya nggak nggak semua Alfamart itu ada cuman yang tertentu aja cuman kalau kalian mau ngedapetin yang lebih gampang tuh kalian bisa lihat Shopee kalau aku lihat format itu harganya Rp16.000 tapi tuh dengan ukuran Rp65.000 ya nanti disini tuh ada tulisannya tapi kalau misalnya kalian beli Shopee harganya lebih murah Rp14.000 tapi itu ukurannya Rp45.000 nggak sebesar ini karena nanti dia bungkusnya itu beda dan kalian bisa lihat di official kodi shop di Shopee ya guys kalau kita lihat dari klaimnya di sini yaitu untuk membersihkan kulit dan wajah tapi aku prefer untuk membersihkan kulit wajah aja nggak ke badan kenapa karena menurut aku tubuh aku tuh udah lumayan ketik tapi bagian mukanya kadang-kadang aku tuh suka lebih tusan atau lebih nggak lebih cerah daripada penyerangan aku kena nasi putihan ini jadi aku prefer untuk pakai di kulit muka aja nggak kulit badan padahal dia bisa pakai pesulur badan nah guys sebelum kalian pakai suatu produk kalian tuh harus cari tahu komposisinya dulu ingredientnya tuh apa biar kalian tuh tahu kira-kira tuh cocok atau nggak sama kulit kalian kalau kulit kalian sensitif kira-kira tuh bakalan bentrok atau nggak sama komposisi atau ingredient yang skincare kalian pakai karena kalau misalnya bentrok juga bakal bisa jadi breakout untuk kulit kalian dan dan disitu ada tulisan ingredientnya ya dan yang pertama itu ingredient dari kojik sun soap ini ada kojik acid kalau kalian lihat kojik acid itu ada asam kojik itu asalnya dari Jepang itu udah banyak banget dipakai untuk ingredient atau komposisi untuk memutihkan atau mencerahkan kulit terus disini ini juga ada visio visio itu minyak apa minyak kelapa kalau nggak salah terus ada jeruk ada gliserin kalau kalian nggak tahu minyak gliserin itu adalah salah satu pengawet yang banyak banget dipakai untuk skincare sabun atau apapun itu kalian saya tahu deh kalau kalian di skincare pasti ada gliserinnya itu salah satu pengawet tapi dia tuh menyebabkan dia ekstra sayuran ada vitamin C cheese vitamin C itu mencerahkan banget kalau dipakai nah udah sih komposisinya itu aja dan menurut aku tuh ini tuh aman banget jadi kenapa aku berani pakai ini nanti bakalan kita campurin sama si bare brand nah formulasinya itu atau praktikumnya itu sebenarnya udah pernah dipakai atau pertama kali di coba sama keaknya kayak pertama tadi di video aku bilang karena dia tuh udah pernah nyoba dan dia itu setahu aku apa ya kayak di bidang cantikan gitu pokoknya itu aman jadi dia direkomendasiin dan aku pengen lihat aku bakal pakai ini selama beberapa minggu dan bakal kasih tahu ke kalian gimana sih perbedaannya dan aku aku bakalan ngasih perbandingan aman atau enggak reviewnya formulasinya itu bakalan dilarutin sama ini kenapa dimasak biar itu cepat larut aja nah kalau banyak yang tanya kenapa sih Kak pakainya susu beruang karena susu beruang ini salah satu susu yang netral dan itu nggak mengandung kemanis atau ditambahin gula pakai susu-susu Ultra atau susu-susu yang lainnya kalian nggak mau kalau misalnya sabunnya kalian diemin di kamar mandi terus pas balik lagi selama ditinggal seharian pas malam cuci muka ternyata sabunnya semutin kan nggak mau kan makanya ini kenapa dipakainya susu beruang gitu-itu dan itu nggak bakal basi karena pas pada saat pencampuran kan kalau susu itu kan bakalan basi selama 3 jam kalau nggak salah atau hal yang demisada ini pokoknya cuma akan basi kan tapi karena adanya tadi gandungan si glisering dalam kojisan ini itu tuh bakalan nahanin susunya biar susunya tuh nggak basi nanti kira-kira itu dia tuh bakalan bertahan sama dua minggu gitu deh selamat menikmati nah guys aku udah pakai sih sabun kojisan shopping yang dicampur sama bear brand aku udah pakai kurang lebih segini dalam jangka waktu lebih dari seminggu dan kurang dari dua minggu aku lupa beberapa harinya dan menurut aku pribadi ini tuh sabunnya bener-bener mencerahkan dengan cepat sebenernya kalau orang-orang pakai sabunnya itu agak kering tapi di muka aku tuh enggak muka aku tuh biasa aja cuman emang agak-agak kenyal-kenyal aja gitu loh dan ini dia guys aku mau kasih lihat before dan after setelah aku dan sebelum aku memakai sih sabun kojisan shop ini emang bener-bener mencerahkan banget cekidak ada masalah dibalik ini yaitu menimbulkan fungah aku tiger di sekitar sini kenapa bisa menimbulkan itu karena itu adalah efek samping pemakaian dari si visio yang ada di sabun kojisan ini visio itu virgin coconut oil ternyata aku searching nggak boleh dipakai ke muka salahnya aku pakai dulu baru aku searching pas udah timbul baru aku cari ini tuh sebenarnya wajar atau enggak dan ternyata tuh enggak boleh dipakai ke muka so that's why kenapa visio itu jarang banget ditemuin di komposisi untuk sabun muka yang sebenarnya sih sebenarnya kalau secara pure nya ya visio itu kan banyak banget manfaatnya cuman kalau di muka nggak boleh karena menimbulkan acne fungal acne trigger ya sebenarnya itu tuh mirip beruntusan cuman buka beruntusan atau bahkan yang lebih parah kalau kalian kulitnya jauh lebih sensitif tapi kamu ketakkan agak-agak bandel lu nggak pakai skincare juga nggak papa sebenarnya itu bisa bikin jerawatan kalau kulit kalian yang sensitif nah guys si sabun kojisan ini ternyata bisa merusak skin barrier kita skin barrier itu adalah lapisan kulit terluar untuk menjaga si kulit kita dari paparan sinar UV dari polusi dan bahan-bahan kimia dan aku nggak pengen kulit kalian atau kulit aku sendiri itu jadi rusak karena si kojisan sob ini tapi aku nggak bilang ini tuh jelek dan ini tuh sebenarnya bekerja wax banget cuman emang ada efek sampingnya nah menurut aku pribadi daripada mencerahkan tapi menimbulkan masalah mendingan stop pemakaiannya sampai sini aja kalau kalian yang mau pakai ya sok silahkan benernya pun si acne trigger nya itu di atasi kalau kalian pakai skincare yang ada kandungan gerintinya kalau aku searching cuman aku nggak mau ngerebetin diri aku sendiri so guys dari aku mendingan kalian ganti ke sabun yang bisa memutihkan yang lain daripada dibanding kojisan sob ini aku nggak bilang produk ini jelek produk ini bagus banget untuk mencerahkan muka cuman ya itu kekurangannya nah kesimpulan dari aku sabun kojisan sob ini emang bener-bener mencerahkan banget dalam waktu yang cepat cuman emang diakunya aja menimbulkan masalah dan aku sharing ke kalian kali-kali aja kalian juga sama kayak aku jadi menurut aku mendingan kita beralih aja karena sabun yang lebih cocok dan tidak menimbulkan masalah apapun di kulit kita jangan review jujur dari aku semoga bermanfaat ke kalian jangan lupa klik tombol like jangan lupa subscribe dan bye anABC 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 anBIA anABC 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 anABC